Lah ada lagi Babi lah Bruh Tarik bang 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 si ni Tarik bang 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 si ni Tidak Ini belum? Assalamualaikum Mama Good Eh Kau memang setan Memang babi yang kau ni Yo, what's up, rey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi ada saya disini, Cak Lonjong Salam Lonjong Hea, hea, hea Apa kabar, korang semua? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat saja, reyak Amin, ya robbal alamin Apalagi, menurut informasi yang saya terima Kawan-kawan baru saja disuntik vaksin Betul, tak? Entah itu tahap yang pertama atau yang kedua Wah, mantap ya Semakin kebal tubuhnya Semoga, semoga Amin, ya robbal alamin Oke, rey Langsung saja Jadi, kemarin ini Saya dapat beberapa message dari Instagram Seperti ini, rey Nah, seperti yang kalian tengok Di layar kalian masing-masing, rey Ada pesan dari Paduka Ajan Dia menginginkan saya Untuk mereaction Salah satu link Oke, saya akan buka videonya Hmm, ini dia Ya, ini pernah saya reaction, ya Ada channel AXpedia Dengan tajuknya Lawak 35 nama kedai Yang kreatif Dan kelakar Di Malaysia, rey Wah, ini Menarik ini, ya Oke, saya jadi ingin tahu, ya Sekreatif apa, sih Sekelakar apa, sih, ya Kedai-kedai Yang ada di Malaysia, rey Oke, sebelum saya lanjutkan video ini Ya, seperti biasanya Hanya sekedar mengingatkan, rey Ya, buat kawan-kawan yang beragama Islam Seperti biasanya Jangan lupa Sholat dulu, rey Oke, langsung saja Kita mulai seperti apa videonya, rey Hello, guys Korang tahu tak Kat Malaysia ni Ada banyak nama kedai Yang unik dan kelakar Sebagai contoh Tengok kedai kopi ni Bukan Starbucks kopi Tapi Starbucks kopi Starbucks Ha, kalau korang nak Kasut pula Pastikan korang beli kasut Dengan saiz yang betul Kalau tak Jalan terkang-kang pula nanti Kaa Oh, janganlah Nanti kena marah Sebab ada kedai makan Yang namanya Restoran Jangan Ketawa Jadi, dalam video ini Jangan ketawa Jangan ketawa Sebab kat seberang jalan Ada kedai jual Bateri kereta Tapi Kedai bateri kong Lah pula Kedai Bateri Bateri kong Ya, ya, ya Bateri tak kong Bateri tak kong Kedai judi Kedai judi Polis tak akan tangkap Apa hal ni Sepandai-pandai tupai yang melompat Akhirnya jatuh ke tanah juga Ha, lepas kena tangkap dengan Kafe lokap Masuk lokap lah jawabnya Kafe lokap Berarti Atau Ada Maksud lain Ya Lokap Ya Kalau Kawan-kawan Sekiranya Faham Tolong Tulis di ruang komen Lokap Saya sering dengar sekali Kata-kata ini Oke, next Bro, nak lepak mana malam ni? Tempat biasa Yelah, kat mana? Tempat biasa lah Tempat biasa Aduh, apa nama restorannya? Tempat biasa lah Tempat biasa Restoran mana? Tempat biasa lah Ha 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 Katakanlah suatu hari nanti Korang bercadang nak buka kedai Tapi tak tahu nak buka nama apa kan? Ha Korang boleh namakan kedai korang macam Kedai tepi? Kedai ini bukanlah kedai runcit Tapi adalah sebuah cafe makanan dan minuman Oh Jadi kedai Saya kira 7-11 rek ya Jadi Ini samping 7-11 Sampingnya ini ya Jarak satu jalan ini ya Tepi Tepi 7 Berarti tepi 7-11 ya Bukan kedai runcit tapi ini ya Iya, iya, iya Sangat kreatif kalau yang ini Bener juga ya Nasi lemak memang awesome Kalau makan pagi-pagi Betul Tambahan pula dengan aromanya Yang menyelerakan Kalau korang nak try nasi lemak best Ha? Boleh try dekat kedai nasi lemak ayam goreng Wak kentut nih Kalau yang kayak gini caranya Pasti auto bau rek ya Pesan nasi lemak ayam goreng ya Tapi Penjualnya Wak kentut Kebiasaannya Dekat kawasan perkuburan Mesti ada surau kan Ha? Tapi kali ini Ada kedai nasi lemak Dekat depan kubur Horror Horror dong Yang beli siapa Nasi lemak depan kubur itu? Yang beli Jangan-jangan Pocong Pontianak Dracula Vampir ya Nasi lemak depan kubur kan Ya Sangat Horror ya Ha? Ini Ini Tuh ya Nasi kambing dekat kubur ya Yang beli falak Tuh ya Bajunya serba hitam rek Kalau dari belakang seperti falak Ha? Kalau korang dah bosan dengan kopi yang mahal-mahal itu Korang boleh cuba pula kopi dekat setabak kopi Setabak kopi Ini bukanlah cafe tempat korang boleh minum kopi Tapi sebenarnya adalah tempat pemprosesan kopi Dan mereka juga jual kopi dalam paket Ya Ya Jadi Bukan tempat orang jual kopi ya Tapi tempat Pemprosesan sebuah kopi ya Untuk maklumat kawan-kawan Di kota saya ya Ada juga kedai kopi yang hampir sama namanya dengan Starbucks ya Nah ini dia Semerbak kopi Hehehe Oke next Siap ada bendera Malaysia lah tuh Kedai ini juga bersebelahan dengan kedai batu nisan Sementara korang tengah tunggu batu nisan siap Bolehlah singgah beli kopi Ha? Insaf tak? Auto insaf yang jelas rek Hmm Bro Kalau nak cuba kopi yang berlainan sikit lah Korang boleh try kat kedai kopi ni Kopi Bin 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 Ada yang tahu Terus terang Ada beberapa nama yang asing menurut saya ya Kalau kopi Bin Bin ini apa rek Bin Bin ya Mungkin kawan-kawan Bisa berkongsi di ruang komentar rek ya Keadaan sekarang ni memang mencabar Betul Dan ramai yang dibenhkan kerja Dan hilang punca pendapatan Ya Betul sekali Kalau korang betul-betul kekurangan duit Dan teringin sangat Nak minum air manis Boleh try bilo ais kat sini Oh Singgit je Nak jimat lagi Korang boleh beli barang-barang kat sini Waduh Kedai ni tak ambil untung pun Wah Rugi dong Kedai ubat tak untung Hahaha Hahaha Aduh Wak Wak Ya Mau buka kedai itu Ya Salah satu yang difikirkan itu adalah Keuntungan ya Muni-muni Duit-duit ya Ini Belum apa-apa Sudah tak untung Ya Bagaimana ya Auto merugi Hahaha Hahaha Oke Oke Next Next Kalau korang familiar dengan rancangan katun Oh ya Flintstone Ada satu rancangan katun yang sangat terkenal Yes Flintstone Flintstone Salah satu ayat yang terkenal yang selalu disebut dalam katun ini adalah Ya Bedah Bedu Jangan terkejut kalau ada kedai runcit yang bernama Kedai Runcit Ya Bedah Bedu Ya Bedah Bedu Ya Bedah Bedu Itu Slogan Tagline ya Ayat yang sering sekali dibakai Tokoh utama karakter di animasi Flintstone ya Ya Bedah Bedu Hahaha Ya Masih ingat saya Kalau korang nak lepak makan sambil gelak ketawa dengan kawan-kawan Jangan pergi kedai makan ni Nanti owner dia marah sebab nama kedai ni Restoran Jangan Ketawa Jadi Gak boleh ketawa sama sekali ya Hahaha Aduh Kalau nak ketawa sikit-sikit je Boleh pergi kedai ni Tapi sikit-sikit je lah Tak boleh lebih-lebih tau Oh Pasar minikah kah Ha Kalau korang jenis ketawa kuat Yang sampai anak jiran sebelah menangis Korang boleh pergi ke kedai kopi ni Oh aduh Ha Gelak lah puas-puas Hahaha Kopi gelak kuat-kuat ya Iya 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 Berbeda dengan yang tadi Kalau tadi Tak boleh tertawa ya Kalau ini boleh tertawa kuat-kuat Gelak kuat-kuat ya Okey Dalam situasi lockdown ni Rambut korang mesti dah panjang kan Sebab lama tak gunting rambut Tapi hati-hati Kalau nak pergi kedai gunting rambut yang satu ni Tolong jangan pakai je Manchester United Kalau nak masuk kedai gunting rambut ni Waduh Silap hari bulan Masuk kedai ada rambut Keluar kedai botak pula nanti Hahaha Khusus fans dari Arsenal saja Kalau yang ini re Hahaha Dalam banyak-banyak kedai Kedai inilah orang paling takut nak masuk Waduh Kedai runcit pun ada Samsung Kalau korang nak beli kasut pula Pastikan korang beli kasut dengan saiz yang betul Betul Kalau tak jalan terkangkang pula nanti Waduh Eh macam sama je ayat macam mula-mula tadi Kedai kasut kangkang Kayaknya seperti ini Hahaha Ya 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 Kalau korang nak makan free Makan kat kedai ni ya Sebab ni Abah kau Kau yang punya Waduh Berjaya Mantap Abah kau ni Free semuanya Percuma semua Ambil sepuasnya Hahaha Kat sini mungkin korang boleh makan free Sebab Abah Dan yang punya Abah Dan Oke Ini asing ya Kalau Abah Dan ni Saya Terserang gak tahu Jadi saya Tidak tertawar ya Mungkin kawan-kawan tahu Maksudnya apa ini Abah Dan ini ya Jangan cepat marah Kalau tiba-tiba Kawan korang ajak lepak Sambil cakap yang korang ni gila Kena Sebenarnya Dia nak ajak korang makan kat restoran ni ha Waduh Restoran kau gila Restoran kau gila Kau gila ya Kau gila ya Hahaha Haduh Selama ni Baru korang tahu kenapa Korang punya order makanan Selalu lambat sampai Sebab korang order dari Kami makan ni Hari-hari penuh Memang ramai lah orang yang order kat sini kan Iya Karena hari-hari penuh Ya Ramai orang yang pesan di sini Jadinya ya Hari-hari penuh ya Penuh terus ya Aduh Korang mesti kenal Doremon kan Oh kenal Mengikut kisah dongeng Doremon sekarang dah bersara Jadi watak kartun Dan kini menetap di Malaysia Waduh Dia sekarang dikatakan Sudah membuka kedai makan kat sini Ha Ini dia restoran Doremon Restoran Doremon Ha Cuba try makan kat sini pula Cuba 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 Nak try lagi Aduh Pening ya Dah cuba Try to eat ya Nak cuba Nak try Ya ya Ha Ini ada lagi satu kedai Yang boleh buat korang marah Tapi jangan terburu-buru nak marah Okay Calm down Sebab memang nama kedai ini Apa Apa-apaan ini Apa-apaan ini Servis kereta Kim Mak Kim Mak Kim Mak Nasib baik tak tambah pu ya Aduh Kim Mak Ini mungkin Maknya Kim Guys Kita mikir positif aja Ya Berpikiran positif Ya mungkin ini Maknya Kim Ya Kim Jong Un Kim Jing Un Kim Nang Un Ya itulah Maknya Kim Mungkin Ya Ya mungkin Ini ada Ini ada Saya bangga sendiri Tidak 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 Sampai Tom Mama Good Eh Kau memang setan Memang babi Mau makan dekat mana Babi lah Jangan terkejut Kalau suatu hari Korang nak gunting rambut Tiba-tiba terjumpa Kedai ini Apa-apaan ini Apa-apaan ini Porn Saloon Porn Saloon Apakah customernya Miyabi Soraai Kakek Sugiono Atau Bagaimana ini Kenapa Porn Saloon Ha Ha Loba gunting itu pun Mencurigakan Iya Ini kedai gunting rambut ke Kedai apa ini Apa guys Kedai ini tukar juga nama Kepada Porn Saloon Tapi Loba gunting itu Tidak sama Dibetulkan Ini Dibetulkan Namanya Bukan Porn Saloon lagi Tapi Porn Saloon Tapi ini guntingnya Ada yang aneh Sepertinya Ini dimana Boleh berkongsi Di ruang komentar Tapi logo gunting Tetap sama Next Next Kalau tadi Kedai gunting Kali ini Kedai makan pula Apa-apaan ini Restoran Ha Jep-jep Bismillahirrohmanirrohim Restoran Fargina Makanan Islam Yang lezat Fargina Fargina Ini Apa Maksudnya Nasib baik Ada Wuruf R Kalau Tak ada R Waduh Auto Salah Faham Lagi Okay Next Jangan terkejut MacD Terjumpa Restoran MacD Ini memang Restoran Yang original MacD Cawangan Bukit Bintang Telah Menukar Nama Kedai Sempena Sambutan Hari Merdeka Pada Tahun 2019 Cawangan MacD Di Bukit Bintang Ini Adalah Cawangan Yang Pertama Di Malaysia Yang Dibuka Pada Tahun 1982 kalau sejak 82 sebelum saya lahir itu kalau ini saya pernah tahu tapi saya lupa ini daerah negara mana nantilah saya searching di google ok next ini pun salah satu yang orang takut nak masuk bukan 1 2 tapi tak terkira jumlah jinnya jadi gak habis-habis ya karena infinity jinnya ini infinity jin jin infinity enterprise sakit menurut saya sakit sakit aduh terima kasih ya untuk perkongsian video yang lawak 35 nama kedai yang unik kreatif ya yang ada di malaysia yang paling kelakar ini ya iya 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 oke re sepertinya saya harus sampai dulu dan jika kawan-kawan ada idea ya video menarik atau apapun itu pembahasan yang menarik yang sekiranya boleh saya reaction ya di video berikutnya mungkin bisa kirimkan video-video tersebut atau ID tersebut ya di instagram atau facebook saya re saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video ya dan akhirnya saya calonjong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh elfi malaysia elfi indonesia bye bye re selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati